Alat apa saja yang ada di badan kita, termasuk citharnos dan segala macamnya, dan posisinya seperti apa, penggunaannya seperti apa, mungkin akan kita bahas juga semacam kayak filosofi alatnya juga. Itu karena saya pernah riset sedikit terkait kenapa sih namanya Jumar, ternyata bentuk alat ini, kan ada pedal yang model lama nih, itu memang cikal bakalnya dari dua orang itu kalau digabungin namanya Jumar. Kalau saya, harnes manjat atau harnes klembing itu didesain untuk jatuh, dia satu kostil pendek, satunya kostil panjang, ini untuk yang buat mohonnya ke Ascandle. Ini aslinya gini, yang pertama ini banyak juga yang nanya, saya sambungin ya, kostil itu tuh harus pakai tali dinamik atau pakai tali statik sih. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi bersama Rufri dan Kars Progressive, kita melanjutkan diskusi atau podcast sebelumnya tentang peralatan personal gear, yang sebelumnya kita bahas tentang personal equipment atau personal gear tentang teknik perusahaan horizontal, sekarang kita masuk ke session vertical. Yes, betul. Alatnya akan lebih banyak, pastinya lebih kompleks, dan tentunya juga, ini saya juga sudah yang seperti saya bilang sebelumnya mas, saya sudah collect beberapa pertanyaan dari teman-teman nih yang mengenai tentang SRT, yang akan kita kupas tuntas ini kan SRT, tadi kita sempat helm sampai ke bawah, nah sekarang nih, alat apa saja yang ada di badan kita, termasuk sitarnos dan segala macemnya, dan posisinya seperti apa, penggunaannya seperti apa, mungkin akan kita bahas juga semacam kayak filosofi alatnya juga. Begitu, jadi misalnya, ini alat ini harusnya, posisinya bukan harusnya loh ya, alat ini posisinya disini, kenapa disini akan lebih nyaman, tapi itu bisa dijelaskan seperti itu. Pastinya itu lebih selain karena berdasarkan buku-buku juga yang kita jadikan referensi, berdasarkan pengalaman juga ya mas ya? Iya tentunya, yang jelaskan juga, dasarnya kita ini kan, saya dari referensi dari buku Alpin, buku Alpin Teknik itu berarti kan karangannya Josh Marba sama Bernard Thornton ya, Itu jadi kayak semacam, apa ya, kalau bisa dibilang kayak kitab ya, Alkitab lah 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 ya, jadi kayak kitabnya penelusuran gue ya, gitu, yang mengadopsi stylenya ke Alpin Teknik, ya, begitu. Mungkin kita akan kupas, kita mulai dari satu, jadi kita gini, ini kita kupas dulu masing-masing satu, selet, nanti abis itu baru ada orang pakai, pakai peraga, peraga di posisinya di sini-sini, di sini-sini, betul sekali, oke. Jadi betul-betul ini udah terpajang alat-alatnya mas ya? Iya, oke, yang pertama, yang paling dasar nih, dasar, sheet harness, sheet harness, kita coba, buka ya. Mungkin sambil ditunjukin, saya sedikit nyeletuk, pertanyaan yang suka iseng muncul nih mas. Betul. Jadi, terkait penulisan sheet harness, jadi ada yang pernah saya baca di buku itu, nulisnya S-I-T, sheet duduk, tapi ada juga yang nulisnya sheet, S-I-T-A-T, gitu kan. Nah, sepertinya yang benar nih, sheet duduk atau sheet kursi, gitu, maksudnya, Benar, itu kalau suka bikin, walaupun tipis-tipis, kadang kita mau menyamakan persepsi, gitu. Kalau di saya, itu lebih di sheet duduk, karena ini, ini apa ya, kata kerja kali ya, kata kerja kita sheet, Karena kita memang di harness ini kan, di kita duduk, posisinya kayak gitu, bukan sheet, sheet berarti S-I-T-A-T, S-I-T-A-T yang berarti tempat-tempat duduk ya, tempat duduk, kayak gitu. Tapi juga, bisa juga, ini juga sebagai tempat duduk juga ya, jadi gimana itu? Ya mungkin, kesepakatan dalam anggota penelusurannya kali mas, ya, timnya. Kalau saya rasa, kalau buat ini sih, kita nggak sampai terlalu, iyalah, apa maksudnya, ekstrim banget lah, penyebutan gitu. Sheet atau dengan sheet, kayak gitu, sama aja. Tapi kalau di, katalog ya, kalau di katalog, tulisannya malah dia sheet. Sheet, oh oke. Iya, sheet harness. Kayak gitu, tapi ada juga yang menulisnya sheet harness. Iya, ada juga yang menulisnya sheet harness. Saya nggak masalah, tapi memang beda inilah, karena itu masalah bahasa sih. Bahasa sih. Oke, nah, kita baru membahas sheet harness. Sheet harness, entah itu set atau sheet. Oke. Sheet harness caving. Ini yang model yang dia paling sederhana. Paling umum digunakan. Paling umum digunakan, paling banyak digunakan. Ini petso super Avanti. Dia memang, ini kalau di roof-free dulu kita pernah bahas sedikit tentang ini. Dia memang pakai, eh, flat, eh, flat, apa, flat webbing. 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 Ada penerapan airnya. Ah, kayak gitu. Terus, eh, kita jelaskan dulu ya. Satu ini yang model super Avanti. Oke. Oke, satu. Ada lagi yang model. Atau. Bukan. Yang loop-nya besi. Fraxio. Oh, Fraxio. Yang membedakan apa sih? Dia punya satu tambahan webbing di belakang yang dia posisinya saling menyilang. Oke. Seperti ini. Jadi cuma agak ondor aja. Nah. Ya, kurang lebih begini. Ya. Fraxio. Oh, sorry. Fraxio. Yang membedakan loop-nya. Loop-nya dari besi. Loop-nya dia memakai besi. Memakai besi. Yang satunya dia. Pakai. Ah. Dia tetap pakai langsung ya. Langsung webbing-webing dilipat itu. Terus ditambahin pengamannya lagi. Dijahit dengan webbing lagi. Oke, itu. Ah. Terus ada. Baru nih, Mas. Ini yang paling baru. Ini pernah kita review sebelumnya. Ini petsel. Ah. Avent. Ini kayaknya fiturnya lebih banyak, Mas. Fiturnya dia lebih banyak. Dia ada pet-nya buat di pinggangnya. Terus jahitan antara. Sorry, saya akan ngomong. Kalau saya bahasa saya begini. Ini saya bagi dua. Antara seat dan harness. Oh. Oke. Jadi seat ini yang berada di bawah ini. Seat-nya ini. Dilingkar pahanya. Dilingkar pahanya. Dan harness-nya ini yang melingkar di? Pinggul. Di pinggul atau di pinggangnya lah. Kayak gitu. Nah. Kalau berbedanya dengan yang harness yang. Sorry. Yang supravanti ini. Dia dijahit, Mas. Antara situ harness. Dijahit satu. Bagian sini. Nah. Dia dijahit satu. Di bartek. Kalau ini dia dipisahkan. Lalu ditambahkan dengan webbing dilipat. Jadi dia ada tambahan lagi. Dengan flat webbing-nya. Yang jelas. Terus bedanya dia lebih lebar. Ketebalan ini pet-nya juga ya. Betul sekali. Kelebarannya. Ini kan lebarannya jauh sekali. Terus. Terus ada banyak sekali sih. Pet di pinggul ini. Harness. Apa? Sorry. Bukan harness. Harness. Caving ini banyak sekali. Ada yang mereknya dia. Ave. Adventure Vertically. Terus yang Eropa ya. Terus ada yang mereknya dia. MTDE. MTDE. Itu Eropa-Eropanan semua itu. Gitu. Cuma nih. Pasti ada juga. Mungkin penelusur gue yang baru-baru. Terutama penasaran nih mas. Saya sih juga penasaran. Kenapa sih harus pakai. Harness atau seat harness yang model seperti ini. Apakah kita bisa pakai seat harness panjat nih. Mungkin kan ada pertanyaan tuh. Kalau dari pengalaman mas Beng. Gimana kalau saya pribadi sih. Memang tidak menyarankan kenapa. Karena. Apa. Satu. Fiturnya tuh berbeda sih. Dan. Emang dari. Desainnya. Itu terlihat. Peruntukannya tuh. Memang berbeda antara panjat ataupun. Iya. Caving gitu. Mungkin dari mas Beng ada. Pandangan lain. Kalau saya. Harness. Manjat. Harness climbing. Itu didesain. Untuk jatuh. Oke. Iya dong. Manjat gak mungkin gak jatuh lah. Bahwa sebat-sebatnya tetap dia ada jatuhnya. Jadi memang dia. Didesainnya tuh untuk jatuh. Secara. Visual aja kan sudah jelas berbeda. Bahan pun. Berbeda. Di sana kan jauh. Dia lebih empuk ya. Memang buat meredam. Titik tumpu. Oh iya iya. Titik tumpu. Ketika harness caving. Dia berada di titik tumpunya. Berada di pinggul. Tapi kalau harus panjat. Dia titik tumpunya berada di. Di atas pinggul ya. Perut. Oh. Iya. Ketika kamu pakai. Harness. Clembing. Untuk ascending. Karena titik tumpunya. Dia berada di perut. Dia akan. Semacam. Menekan perutmu. Menekan perut ya. Iya sih. Secara logika begitu deh. Perutmu. Itu sakit sekali. Begitu. Karena memang disarankan. Kita kalau mau upselling. Ataupun ascending. Itu memakai. Seat harness yang model seperti ini mas ya. Iya. Model super avanti juga. Dan juga untuk konektornya kan. Nah iya betul. Konektornya jelas sudah kelihatan banget. Konektornya kan dia sudah jadi satu. Sudah dijalin menjadi satu tuh. Iya. Karena dia memang. Tidak diperuntukkan untuk menampung. Banyak alat. Pas harness caving kita ditampung dengan adanya MR. Melon rapid. Betul. Betul. Iya tuh. Baru. Semuanya dijadiin satu. Kalau harness ini kan beda. Nah. Beda banget kayak gitu. Jadi kalau memang. Itu banyak sih pertanyaan juga yang. Kenapa sih kalau kita gak bisa harness. Apa. Climbing. Kayak gitu. Saya pernah. Ada. Orang teman dari Australia. Waktu itu mau turun vertikal. Ini dari Australia. Terus dia mau turun. Pengen turun ke Luwong Gerubuk 90 meter. Tapi dia turun. Dia terbiasa menggunakan harness. Climbing. Sudah bilang gitu. Terus saya bilang. Kalau kamu mau turun harus ini lewat saya. Kamu harus pakai harness caving. Dia gak mau. Nah kalau kamu gak mau ya jangan. Karena tanggung jawab disituan saya. Kayak gitu. Kalau mungkin kalau turun hanya. Hanya sebatas sekedar turun. Masih bisa lah ya. Turun hanya cepat. Tapi kalau suruh naik. Enggak bisa. Aku sakit pasti. Sakit pasti. Apalagi kan dia. Meskipun dia yang harness. Climbing itu yang ada yang adjustable ya. Yang bisa di. Ini semua. Bisa diatur. Dari pinggangnya. Sama dari pahanya. Itu tetap beda. Karena nanti. Ya intinya ke perut timu tadi itu. Ada penekanan. Yang paling beda adalah. Penghubung ini sih mas. Iya. Ini udah paling membedakan. Dan. Dengan model yang seperti ini. Itu jadi terasa tuh. Misalnya kita. Kalau yang model climbing kan. Misalnya kita ascending. Pasti perutnya tertarik. Kalau yang terfokusnya jadi. Iya. Karena memang sudah diatur itu. Buat kita tuh. Fix ya. Maksudnya fixin dia. Bukan pake apa-apa. Kayak. Iya fix ya. Bahasanya. Paten disitulah. Dia tidak. Tidak banyak. Moving. Kalau banyak moving kan. Automatis lecet dan segala macem. Oke. Itu untuk harness. Oke. Pastinya nih. Terus ada lagi. Oke. Untuk. Nah ini ini banyak nih. Teman-teman. Iya. Ini. Dari harness ini. Ada yang dia. Kenapa kalau di harness ini. Selalu ada tulisannya nih. Oh. Danger. Danger. Selalu. Memang dia harus di. Kunci kembali tuh. Jadi dia masuk. Ini bakal ya. Kita sebutnya ini. Ini bakal. Harus masuk bakal satu. Bakal dua. Dan disini ada tulisannya danger. Jadi tetap harus ditutup. Kalau belum tertutup. Tandanya. Masih rentan danger. Masih bisa dia melorot. Kayak gitu. Sama belakangnya. Makanya perlu juga. Kayak semacam cross check juga ya. Oke gitu. Nah mungkin juga ada pertanyaan nih mas. Sebenernya idealnya. Ketika danger ini tertutup gitu ya. Apakah boleh sisanya itu. Hanya satu senti. Atau misalnya ada idealnya. Berapa senti gitu mas. Rekomendasinya. Yang mengeluarkan harness ini. Petzl. Minimal dia delapan sentimeter. Delapan sentimeter. Kalau gak salah ada di. Disininya ini ada. Keterangannya disini ada. Tidak salah. Ini ada. Oh. Kalau kamera bisa nge-jump disini. Delapan sentimeter minimal. Min. Oh iya. Bener. Ada semua. Delapan. Jadi untuk mencegah untuk dia. Melorot kayak gitu. Biar amatnya gitu. Oh iya nih mas Beng. Cuman nih tadi. Ada satu hal nih. Yang perlu diketahui juga. Mengenai harness. Jadi perihal bahannya. Tadi kan saya sempat nyebutin. Ada kandungan nilon. Cuman kalau lebih spesifiknya lagi. Untuk bagian flat webbingnya tadi. Itu bahannya adalah HMPE. Atau biasa disebut juga. Himodulus polietilene. Sedangkan ini bagian paddingnya ini. Yang warna hitam. Itu bahannya TPU. TPU ya. Termoplastik poliuretan. Yang jelas dia memang. Diciptakan. Atau dibutuk itu. Untuk tahan gesekan sekali lah. Lebih tahan terlalu digesekan. Betul. Terus minim penyerapan air. Nah segala macem. Jadi lebih kuat flat webbingnya ini. Dan ini juga berlaku untuk. Rata-rata harness yang lain. Harness caving lah. Harness caving yang lain. Sudah terstandar seperti inilah. Oke oke oke. Kita lanjut. Yang ini. Ini kalau saya bilang. Ini nih. Yang tadi ya. Kalau kita sambungkan dengan harness caving. Harness caving. Harness man. Apa. Clembing. Clembing. Harness caving. Harness caving itu. Kalau harness caving. Karena dia tidak. Sorry. Dia harus punya tuh. Tiga aksis. Tiga aksis. Tiga aksis. Tiga tumpuan ya. Tiga tumpuan ya. Kalau di harness caving ini. Makanya kita pakenya. Nah. Banyak teman-teman yang bilang ini. MR. Atau melon rapid. Nah. Tipenya ini ada yang. Half moon. Half moon. Ada yang bilang half moon. Ada yang bilang semi circular. Semi circular. Ada yang bilang juga ini demiron. Ada yang bilang juga demiron. Demiron juga. Terus ada juga yang dia modelnya. Saya ambil. Delta. Sorry. Yang mana? Yang bagus atau mana yang cocok? Nah. Itu banyak. Cuman kalau saya pribadi mas. Pengalaman. Saya lebih senang yang model. Half moon ini. Half moon atau demiron ini ya. Sama. Saya lebih suka memang pakai yang demiron. Kenapa? Karena alat ini benar-benar dia terbagi. Beda dengan yang triangle ini. Semua alat itu kumpul jadi satu. Ya. Dia jadi satu karena dia membentuk sebuah sudut di sini. Jadi kelihatan penuh sekali. Kayak gitu. Ada yang paling baru. Ini ciptakan mas. Ini harus saya tutup dulu. Oh iya mas Beng. Tapi ini saya pernah cek di internet. Selain tadi ada demiron. Terus meyong yang model delta. Delta triangle. Kalau nggak salah pezel. Dia baru saja mengeluarkan meyong model baru. Itu yang manis. Konsep tadi penarik. Oh iya. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Pezel Omni. Pezel Omni. Pezel Omni. Kira-kira membedakan apa nih? Ya jelas banget. Yang membedakan. Ini saya taruh belakang dulu aja. Yang jelas membedakan adalah. Dari gate-nya nih kayaknya. Ya gate-nya. Dia gate-nya memakai autolock. Autolock ya. Dia gate-nya memakai autolock. Dan juga. Dia diameternya ini. Dia lebih besar mas. Besar ya. Mungkin kita coba bandingkan dulu. Dia lebih besar. Diameternya. Dia pemakaiannya. Jadi kayak dia fast ya. Dia fast. Sedangkan kalau yang MR yang. Ini dia masih menggunakan screw. Oke. Ini ada dua tipe. Yang Omni-nya ini. Ada yang dia modelnya autolock. Tapi sebentar saya nggak punya. Ada yang juga modelnya dia seperti karabiner. Dia screw lock. Oke. Itu ada juga. Kayak gitu. Tapi mas ini kalau kita perhatiin lebih detail lagi. Seperti biasa kan. Kalau di produk-produk yang tersertifikasi UYA. Khususnya untuk pezel. Dia cantumin nih mas. Kekuatan-kekuatannya kan. Iya betul. Nah ini ternyata. Saya juga baru enggak. Perbedaannya cukup signifikan nih. Mayong yang dulu. Dia model lama maksudnya. Itu bisa. Kuat. Menahan beban hingga 45 kN. Kilo Newton. Kilo Newton atau 4.6 ton lah ya. Kurang lebihnya 4.500 kg lah. Tapi kalau untuk Omni. Dia sendiri. Hanya 20 kN. Karena di sini. Mungkin bisa dilihat. Beda bahan. Satu. Satu beda bahan. Yang satu dia pakai bahannya kan dia steel. Betul. Steel baja ya ini ya. Yang satunya lagi dia kan tetap pakenya aloe. Oh iya ya. Ada situ udah kelihatan ya. Kalau lihat yang satu lagi nih. Yang ini. Yang triangle ada juga. Yang ini dia stainless. Dia besi stainless. Cuma ini dia tanpa merek. Ini gak ada mereknya. Tidak ada testernya dan segala macam. Ini bener-bener gak ada. Jadi nih kalau ini. Ya. Patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan untuk uji kekuatan. Betul. Kalau secara sekilas kasat mata. Kalau dibilang kuat. Kuat lah. Gak mungkin. Dia mau kita membengkokin ini. Cuma kan tetap harus ada testernya. Harus ada uji cobanya. Harus ada standarisasi. Harus ada sertifikasinya juga. Banyak juga yang beredar gini. Ukuran si MR ini. Ini kan kurang lebih sekitar 10 mm. Minimal. Ada yang dia lebih kecil mas. Ntar saya ambil lagi. Sudah banyak nih. Mumpul semua disini. Kecil banget. Dan dia. Kalau gak salah ini diameternya sekitar 8 mm. Ini. Dan tidak ada. Keterangannya. Informasinya disitu tidak ada. Dan yang paling utama sih. Lebih ke diameternya ini mas. Karena. Ya kelihatan sekali. Sayang sekali. Yang apalagi kan. MR ini kalau saya bilang ya. Ini jantungnya daripada SRT. Betul banget mas. Ini jantung ya. Betul. Betul banget. Karena. Saya dapat cerita dari senior. Saya juga kebetulan. Pernah ngalamin. Kalau. Apa. Meyong kita bermasalah. Maksud saya bermasalah disini adalah. Screwnya ini. Tiba-tiba longgar. Nah itu. Itu udah. Panik. Level tingkat tinggi lah. Dan apalagi itu saat menggantung. Dan itu saya mengalamin. Oh iya. Saya itu. Bener-bener langsung nahan. Ascender saya. Saya langsung. Coba untuk muterin balik. Dan itu segera saya langsung turun. Mailanmu pakai apa. Baja atau. Baja seperti ini mas. Baja seperti ini. Cuma memang waktu itu. Saya juga baru ongah banget. Tidak ada keterangan ya mas. Nah itu. Itu yang saya. Kealpaan saya disitu. Kan memang banyak sekali. Breder ini. Banyak. Bahkan. Di toko bangunan pun gak dijual. Nah. Itu di. Harus hati-hati. Toko bangunan pun gak dijual juga yang. Salah arah. Salah arah. Untuk memasang skru gate-nya. Kayak gitu juga bisa pengaruhnya. Kayak gitu. Oke. Tuh. Nah so far sih. Ada yang gini. Si Petzl dulu pernah ngeluarin. MR ini dia yang dari bahan alloy. Dengan skru. Tapi sekarang sudah tidak pernah ada lagi. Karena itu. Dia gampang sekali rusak. Terutama pada saat di. Gate-nya. Apa di skru-nya ini. Dia dull. Iya. Pasti ada. Di segera itu pasti ada. Dia sering sekali. Karena buka-tutup. Buka-tutup. Dia aus. Karena gesek kan. Dia dull. Itu banyak sekali. Kayak gitu. Makanya sekarang. Saya sudah gak pernah. Nemu lagi sih tuh. Yang MR. Yang dia bahannya dari alloy. Memang kalau. Ini tetap harus dari steel. Begitu. Oke. Oke. Ini untuk MR. Jadi banyak banget ini. Tidak ada dua. Tidak ada dua. Tidak ada dua. Coba juga. Nanti kan kita ada. Kita coba ini ya. Ada peraga juga. Jadi nanti teman. Biar dia. Nanti akan lebih terlihat ya mas ya. Dia akan coba pakai. Pakai apa. Pakai alat. Oh iya mas. Ini kan. Tadi Mayong kita udah bahas nih. Oke. Selanjutnya nih. Yang gak kalah penting sih. Menurut saya ascender sih mas. Iya. Sebelum kita lari situ kan. Jadi kita pilih dulu aja nih. Alat untuk single rope teknik. Dengan frog click system yang kita aplikasinya itu kan. Itu terbagi dua ya. Ada alat untuk naik. Alat untuk turun. Alat untuk turun. Jadi kita bahas masing-masing dulu aja. Kita bahas ini yang naik dulu. Oke. Naik dulu ini kan berarti kan kita punya satu itu hand ascender. Hand ascender. Jadi gini. Ini penting juga ya. Jadi sebelum kita ngupas lagi yang lainnya. Ini untuk persamaan penamaan. Penamaan. Jadi kenapa ini penting ya untuk persamaan penamaan. Misalnya gini. Banyak orang nih umum untuk hand ascender ini. Dia taunya namanya itu jumar. Betul. Jumar. Betul ya. Taunya jumar. Semua masih tau jumar. Tapi ada juga yang misalnya gak tau kalau ini namanya itu hand ascender. Misalnya. Ada seorang itu dia trouble di tengah lintasan. Misalnya kita yang di atas bilang. Lepaskan hand ascendermu. Ya. Yang di bawah tidak tau kalau ini namanya hand ascender. Dia taunya ini namanya jumar. Apa. 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 Itu problem. Jadi alangkah baiknya memang ada persepsi penamaan itu seragam. Betul. Kayak gitu. Kayak misalnya. Kalau disini ditulisnya kan. Si Petzl ini kan apa? Ascension. Ascension. Jumar. Jumar. Jumar ini kan berarti kan dia merek ya. Bukan merek ya. Penamaan dari si yang punya merek. Petzl itu. Petzl Jumar gitu. Tapi itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi mas. Itu karena saya pernah riset sedikit terkait. Kenapa sih namanya Jumar. Ternyata bentuk alat ini. Ini kan ada Petzl yang model lama nih. Itu memang cikal bakalnya dari dua orang. Itu kalau digabungin namanya Jumar. Dan dia buat perusahaan sendiri. Itu dia ngebentuk hand ascender model seperti ini. Nah mungkin dari perkembangan itu. Merk Jumar sendiri itu terkenal. Cuma dia udah tutup produksinya. Mungkin Petzl mengembangkan lagi. Dan orang-orang udah terlanjur mengenal itu sebagai Jumar. Kalau yang saya sempat riset sedikit sih itu. Saya malah baru tau itu. Tapi yang poin pentingnya adalah menurut saya. Ketika kita berbicara mengenai nama alat. Itu seminimal mungkin satu kelompok telusur gue itu. Itu harus paham semua. Betul. Maksudnya harus sama semua pemahamannya. Karena kalau beda tadi kasusnya seperti. Iya. Dan itu memang pernah terjadi. Tetap pernah terjadi. Kalau misalnya kita ada pelatihan kayak gitu. Ya tadi lepaskan hand ascender mu. Ngapainya hand ascender? Gue gak tau nih kan kayak gitu. Ya tau aja Jumar. Ya gitu kok. Coba kita pengen satu. Mas boleh ambil satu. Kita kupas sedikit lah. Mungkin saya ambil yang model lama. Ah. Mungkin saya ambil yang model lama. Gini. Asiknya gini. Ada yang. Ini kita punya dua merek sih asalnya mas. Satunya ini kita punya. Singing rock. Singing rock. Secara fungsional sih. Kalau lebih sama. Sama sajalah. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan yang. Ya model juga sama nih. Yang jelas. Eh. Ini mas. Ini sama ya. J.A. Hand ascender atau ascension yang sekarang. Itu bahannya. Dia akan lebih ringan dibandingkan yang dulu. Jadi kenapa? Kalau yang mafal-mafal itu bisa punya si hand ascender atau Jumar ini. Umurnya itu dia bisa lebih lama. Alat yang dulu tuh lebih lama loh. Umurnya dibandingin alat-alat sekarang. Betul. Jadi mengadopsi sekarang semuanya pakai ultra-alat. Jadi alat itu lebih ringan. Seperti itu. Karena mungkin semakin berkembangnya teknologi juga. Hmm. Para pegiat ini pengennya kalau ekspedisi mungkin ke tempat-tempat yang remote. Ya. Itu kan pengennya bawaannya yang sedikit lebih ringan. Sedikit lebih ringan. Tapi bisa banyak gitu. Ya oke. Kalau di sini disebutkan ya. Saya nggak tahu ya di situ pasti sudah hilang. Bagian sini sih hilang. Pasti sudah hilang. Cuman ada terdekat kekuatannya aja. Kalau di sini. Nah. Kalau yang dulu. Dulu selalu ada itu. Sertifikasinya itu dari UIEE. Oke. Oh iya. Betul tuh. Kalau sekarang sudah nggak ada. Karena memang aslinya ini sudah diperuntukkan untuk industri. Jadi di sini cuma ada ini CE. Jadi saja Eropa. Tentang ada Eropa. CE sama EN. EN gitu. Kalau di sini. Untuk talinya dia 11 sampai 13 mili. 11 sampai 13 mili. 11 sampai 13 mili meter. Oh yang dari sini sudah hilang. Sudah hilang. Yang ini saya juga hilang. Yang membedakan juga. Kalau sekarang. Dia bahannya karena slide lebih ringan. Dia bahan yang di sini nih. Bagian sininya ya. Bagian apa nih giginya di sini. Bagian giginya dia. Yang ini diklaim dia anti karat. Kalau ini masih berkarat betul. Ada jejaknya. Ada jejaknya. Berkarat dan dia juga ada kayak self apa ya. Bahasanya tuh. Dia bisa membuang lumpur. Bisa membuang lumpur sendiri. Jadi kan kalau kita banyak lagi ascending tuh. Banyak talinya lumpur. Dan membuat ascendernya itu sedikit loss biasanya. Bisa loss gitu. Jalan juga kita dorongnya agak berat biasanya. Seperti itu. Karena lumpurnya kumpul semua. Nah di sini bisa dikita. Self apa ya. Dia membuang otomatis si lumpurnya. Karena di tengahnya ini ada. Ada lubang. Ada garis lubang di sini. Ya banyak sih. Kalau mau diri. Ini karena kita gak punya yang lama. Iya. Yang produk yang lama. Lubang. Lubangnya. Oh iya. Ini juga. Yang gini. Yang lama ini dia lubangnya seperti ini. Dia punya dua lubang. Ini gak lama juga tapi sapi. Tapi yang ini dia. Sudah satu lubang. Jadi dia ini aslinya mas. Dia mirip. Sama dengan. Ini basic. Basic. Sama. Jadi ini sama. Compact ascender ya. Compact ascender. Kalau di belakang ini sama. Dia lubangnya juga jadi satu. Gak ada gripnya aja. Gak ada handle-nya. Ada handle-nya. Bukan gitu. Jadi kalau untuk. Apa. Hand ascender. Hand ascender atau ascension. Seperti itu. Oke. Tapi ini kalau ngeliat basic itu. Sekilas kayak mirip. Chess ascender tuh mas. Wow. Nanti kita bahas ini. Kayaknya bikin penasaran juga nih. Soalnya kalau sekilas kan. Kok kayak ada mirip-miripnya dikit gitu kan. Ini kita bahas. Sekarang alat naik selanjutnya itu. Chess. Ada dua nih. Yang satu yang itu yang L. L itu large. Yang ini S. Dia small. Kalau secara fungsional. Sama aja sih. Kayak gini. Dia bener-bener buat ascender. Tapi yang ditempatkan. Di posisinya di dada. Ya. Seperti itu. Ini banyak yang ngeklaim ya. Banyak yang ngeklaim ini. Si. Kroll ya. Bahasanya sama aja sih. Kayak ini. Kalau pencil bilangnya. Ada jumar. Kalau pencil juga disini. Meraknya dia pakenya. Kroll. Kroll. Kayak gitu apa. Cess Ascender. Disini. Dia. Ini banyak. Saya pernah baca review. Ini banyak yang komplain. Disini. Kenapa tuh mas. Saya kalau ngalami secara langsung. Itu belum pernah. Cuma kalau saya lihat beberapa review ini. Ini dia. Apa ya. Kayak kurang mantap. Apa gimana ya. Dia ini ada kayak kekuatannya. Karena dia gampang habis. Di bagian. Yang dilewati tali disini. Coba mas. Kalau kita lihat disini. Dia untuk. Talinya disini. 8 sampai 11 mili. Sampai 11 mili. Kalau yang R sendiri kan 10 sampai 13 mili. 10 sampai 13. Kita rata-rata menggunakan tali itu. 10 setengah mili. Iya. Oh iya betul. 10 setengah mili. Jadi kalau untuk kita menggunakan. Tali 10 setengah mili. Dengan kroll yang S ini. Jadi kroll ini gampang habis. Karena gesekannya. Selisihnya berarti kan dia punya cuma setengah mili. Dari besarnya talinya. Apa tali yang tadi itu. Seperti itu. Nah terus. Tapi kalau ditanya. Nah. Kok kayaknya mirip. Banyak yang ditanya. Mirip. Ini serupa tapi tidak sama. Iya. Serupa tapi tak sama. Apa kalau menurut mas. Kalau yang mungkin orang paling engeh. Posisi bukaannya mas ya. Mungkin kanan kiri. Tapi sebetulnya sih. Kalau menurut saya. Harusnya bukan itu yang harus. Di paling notice ya. Tapi kalau saya lebih ke. Lubang di bawahnya ini mas. Kenapa sih. Kita. Nggak bisa menyamakan basic ini. Dengan kroll. Kalau. Dari. Ulasan saya. Maksudnya saya pernah. Coba banding-bandingin. Itu. Utamanya sih di bagian sini mas ya. Bagian sudut ini nih. Sudut lubang ya. Iya sudut lubang. Sudut lubang. Karena kan kita. Sebisa mungkin memposisikan. Chest ascender kita. Itu kan menghadap ke depan. Betul. Sedangkan kalau kita pakai basic. Gitu kan. Ini nggak bisa nih. Kita. Hadapkan ke depan seperti ini. Dia pasti. Kita coba aja ya. Ini misalnya nih ada. Nah itu. Kita coba pakai omni. Satunya. Satunya pakai. Satunya pakai ini agak gampang. Kayaknya sudah. Nah. Satu ini satunya. Satunya mungkin. Kita coba ya. Yang itu aja. Yang ini sudah ada. Nah. Oh itu. Nah. Oke. Nah ini ketika. Ini. Ini ketika dia di sini. Posisinya ada di rada. Iya. Dia lurus sudutnya. Tuh. Maksudnya. Nah. Sedangkan kalau gitu. Kalau ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan. Itu malah jadinya dia nanti akan. Nusuk. Betul. Nusuk ke dada. Nusuk ke dada. Iya. Jadi nusuk sekali. Jadi dari anatomi alatnya sendiri. Emang di desainnya itu berbeda peruntukan. Mas ya. Kalau itu nanti ditanya. Boleh dipakai atau nggak mas? Boleh. Kalau motor saya boleh. Boleh. Kalau kita bicara itu tepat atau tidak. Tidak tepat. Tidak sama sekali. Tidak. Karena memang bukan fungsinya dan bukan pasangannya lah. Seperti itu. Itu untuk. Untuk kroll. Ini sama aja di sini. Karena kan selain keamanan alat ketika kita memakai alat itu. Selain faktor keamanan. Si pengguna juga sebisa mungkin dibikin nyaman. Jadi kalau kita tidak nyaman pakai ini. Kenapa kita memaksakan kan nggak saya? Dan tingkat kerusakan alatnya akan jadi lebih besar. Betul sekali. Iya. Kayak gitu. Gak gitu sih. Oke. Nah tadi saya juga sempat lupa di bahas. Tadi kalau kita ngomong. Tadi kan masih ada MR yang. Kita flashback lagi ya. MR baja. Sama peralatan yang. Yang sekarang dengan aloy. Kalau saya lebih suka. Kalau sekarang pakenya yang omni ini. Kenapa? Karena dia bahannya sama-sama aloy. Ketika dia pakai bahannya. Apa tadi itu? Baja. Yang tadi itu ya. Yang baju tadi ini. Dia ketemu sama si aloy. Aloynya itu akan lebih banyak kalah. Jadi sering itu dia. Si kroll ya. Si kroll terapa paling itu. Sering kan yang bersinggungan langsung itu kroll. Dia terkelupas. Oh iya. Bahannya. Bahannya aloynya. Kalau dia termakan. Ya cetnya bahannya dia juga ngelupas. Gitu. Oke. Sama ini juga yang baru. Yang dia L. Dia bahannya dia sudah anti-karat. Anti-karat ya. Iya. Dia sudah anti-karat. Sudah ada buat pembuang lumpurnya langsung kayak gitu. Dikembangkan lagi berarti terkait giginya ini. Iya. Mas. Ini kan tadi kita udah bahas cukup banyak nih. Mulai dari harness, meyong. Terus hand ascender. Just ascender. Nah. Cuman ini juga gak kalah penting nih. Kan ada penghubung nih. Dari meyong ke hand ascender itu. Nah. Mungkin udah teman-teman juga banyak tau ya. Kita biasanya sebutnya costel lah ya. Ya costel. Iya. Tapi banyak pertanyaan juga nih mas. Hmm. Saya sendiri sih juga sering bertanya-tanya ke diri saya sendiri. Juga ke teman-teman. Ini ngatur panjang pendeknya tuh gimana sih gitu. Apa ada standarnya. Terus kan ada yang bikin model. Costel itu sendiri terpisah. Nah sambungan ke hand ascender ada lagi. Tadi bilangnya sih apa. Ada safety line-nya lah. Nah itu kalau dari pengalaman mas Beng nih. Itu gimana mas ya? Kita ambil costel ya satu. Mungkin kita sambil berpikiran kali mas. Karena saya juga. Costel. Kan berarti-berarti kan ada dua dia. Dia satu costel pendek. Satunya costel panjang. Ini untuk yang buat mohonnya ke ascender. Ini hasilnya gini. Yang pertama ini banyak juga yang nanya. Kita-kita saya sambungin ya. Costel itu tuh harus pakai tali dinamik. Atau pakai tali statik sih. Kayak gitu. Kalau ada yang bilang costel itu harus pakai tali dinamik. Kenapa? Untuk meredam jatuh. Misalnya seperti itu. Kenapa? Oke kalau untuk meredam jatuh. Oke saya terima. Kenapa si petsel mengeluarkan costel dengan bahan webbing? Ini kan berarti kan dia untuk elongasinya kan zero ya. Karena webbing kalau ini kan mungkin masih ada ya. Terus sekitar berapa ya. Kalau ini 30% dari panjang talinya ini. Jangan biasanya seperti itu. Kalau dinamik. Kayak gitu. Kalau saya. Yang jelas adalah. Kenapa costel itu dia menggunakan tali dinamik. Tidak menggunakan tali statik. Gampang aja mas jawabannya hasilnya. Ketika kamu ask ending. Atau kamu berada di lintasan menggunakan tali statik bil kontrak. Terus kamu pakai costelmu itu bil kontrak juga. Ambil contoh ya. Dan. Itu malah jadinya sama semua warnanya. Warnanya sama semua kamu malah bingung. Kalau ada apa-apa di tengah lintasan. Kamu butuh apa kamu malah bingung. Tidak ada pembedakan. Nah kenapa digunakan dia itu tali dinamik. Karena tali dinamik itu selalu warna dan coraknya selalu pasti lebih bagus. Lebih colorful lah. Jadi dia lebih mudah untuk dikenali. Apalagi kita di gua di kita gelap. Kita harus ask ending kayak gitu. Dari segi keamanan juga lebih baik gitu mas ya. Betul. Membantu kita juga untuk membedakan tali tadi. Ambil contohnya misalnya begini. Saya coba lagi. Ini saya coba. Saya coba sudah ada bikin ini. Ini kita coba ambil tali di belakangnya mas. Kita coba ya. Ambil tali aja. Ambil tali satu aja. Taruh bawah gini aja. Ini saya pakai tali. Saya pakai kostil. Saya pakai jember saya. Misalnya. Saya pakai jember saya seperti ini. Bingung mas. Oh iya bener. Bingung. Karena sama ya. Sama satu. Karena kenapa sih. Kalau tali statik itu dia. Coraknya pasti standar lah. Tapi cuma garis. Tapi kalau beda dengan. Dinamis. Yang dinamis. Dia pasti beda. Kayak gitu. Nah itu. Bukan hanya untuk. Tadi daya. Redamnya. Dair-redamnya. Tapi kalau dibuat daya redamnya juga. Ya ada benarnya. Itu. Ada benarnya juga. Ternyata kan. Ketika kita jatuh. Merdam di. Kostil. Kostil pendek lah. Anggap aja. Kostil panjang juga kan. Bisa lah. Ada. Tapi kan tidak sampai. Jauh signifikan sekali lah. Hal bisnisnya seperti itu. Gitu. Tadi kalau pertanyaannya. Mas Ari yang. Apa. Perlu gak. Si kostil ini. Apa namanya. Terkait panjang pendeknya. Terkait panjang pendeknya. Nah gitu. Menurut saya gini. Ketika kamu bikin kostil. Ya. Anggap aja nih kostil ya. Kostil nempel di MR. Di MR saya. Saya akan mengukur kostil pendek saya. Itu panjangnya sebatas dagu saya. Oke. Kenapa? Kalau pengalaman saya sih. Nah. Karena kan biasanya yang pendek ini. Itu memang untuk. Back up. Jadi ketika. Saya mau masang. Angker. Angker. Itu. Itu. Saya cantolkan. Apa. Atau mungkin. Contoh mudahnya ketika lewat intermediate ya. Atau rebilay. Itu. Agar mendekatkan saya ke anchor. Biar kalau ada hentakan. Itu tidak terlalu jauh gitu. Walaupun saya jatuh. Lepas dari tali. Itu tidak terlalu jauh jatuhnya. Jadi masih dekat gitu. Dengan dinding. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk yang panjang sih. Memang kan karena disambungkan ke hand ascender. Itu. Saya buatnya pasti. Sesuai jangkauan tangan. Sesuai jangkauan tangan. Ayo. Benar. Ayo benar. Kenapa sih. Kalau saya. Kostil pendek itu semakin pendek semakin baik. Kalau saya. Tapi ukuran standar saya. Saya selalu mengukurnya begini. Setelah dipasangin kalau biner. Kita intinya kalau kita melakukan ascending single loop teknik. Itu kan selalu ada namanya. Itu kan. Kita tuh masalah cuma pindah beban. Iya. Ketika kamu melewati ribile. Pertama yang kamu pasang itu adalah. Kostil pendek. Iya tau. Kostil pendek itu. Plus sebagai pengaman. Plus kamu. Bisa. Pindah. Bebanmu di kostil pendek. Agar. Kamu bisa buka krol. Benar ya. Krol. Betul. Benar tau. Ataupun sebaliknya waktu kamu turun. Tapi ketika kostil pendekmu. Malah panjang. Kamu bebannya bukan ada di kostil pendek. Tapi selalu berada. Masih berada di krol. Iya betul. Itu aja. Kalau gitu aja. Seperti itu aja. Iya. Jadi kita tidak bisa memainkan pindah beban kita. Nah juga kalau kostil panjang. Kostil pendek. Biasanya kalau saya ukurnya ini. Sebatas jangka tangan seperti ini. Kenapa? Kalau pendek itu nanti kita ketika ask heading tidak bisa maksimal. Karena misalnya gini. Saya harus buka jambat lagi nih. Seperti ini. Saya naik. Panjang ini pas. Saya bisa maksimal naiknya. Tapi kalau dia cuma pendek ini. Gini. Saya cuma naik cuma pendek aja. Lama sekali. Malah buang teraga. Capek. Berapa sih minimal tali untuk kostil. Diameternya itu berapa. Kalau saya tetap pake aja minimal itu. 9 milimeter. Kenapa? Karena gini. Kalau tali di Eropa ya. Kita-kita sedikit cerita. Di Eropa itu tali di bawah 9 milimeter. Dia tidak dibilang rope atau tali. Tapi dia dibilangnya itu cord. Oh cord. Oh iya. Ya. Tuh. Makanya itu. Selalu pakenya. Kalau saya pakenya 9 milimeter. Seperti itu. Mau 10 milimeter. Bisa. Boleh. Boleh. Oke gitu. Dan juga tadi. Kalau kita pake talinya yang ini. Kalau ini kelihatan besar semua gitu. Sampai saya pernah beberapa. Kalau lagi ngajar itu. Ada beberapa peserta didik itu. Kostilnya itu masih pake tali yang 12 milimeter. Ada? 12 milimeter. Tali 12 milimeter. Dan masih sisanya masih panjang. Dan habis itu masih di. Di fisherman. Jadi disini tuh penuh sekali gitu. Kalian ngeliatnya udah gak enak sekali. Berarti kalau begitu. Ada standar ukuran panjang kostil gitu mas. Maksudnya tali yang digunakan nih. Jika kita belum bikin simpulnya. Itu apakah ada standar panjangnya? Ada. Sisanya maksudnya. Sisanya. Kalau saya selalu mengukurnya biasanya saya tiga jari. Oke oke. Nah saya selalu tiga jari disini. Saya tiga jari. Sungkurnya ada tiga jari. Kalau saya. Karena kan. Yang saya juga sering liat nih. Itu kok kayaknya kostilnya panjang banget nih. Ada juga yang pendek banget nih. Kalau dibuka. Ya karena juga ini kan sifatnya ini. Kostil ini kan pribadi sekali ya. Jadi kalau misalnya. Panjang kostil pendek saya sama Mas Ari. Masih berbeda. Pasti berbeda ya. Kostil panjangnya pasti berbeda. Panjangnya. Karena tinggi badannya pasti berbeda. Seperti itu. Pengaruh user ya. Pengaruh user. Simpulnya mas. Nah itu dia. Simpulnya. Saya menggunakan simpul. Ini fisherman. Kenapa saya suka menggunakan simpul fisherman ini. Karena karabiner tidak bisa terputar. Oh iya. Terpunci dia. Tidak bisa terputar. Tapi kalau kita menggunakan simpul. Anggap aja. Ini. Sumpul delapan. Dia terputar-putar gini lah. Enggak enggak enggak. Tapi hati-hati. Saya kasih contoh. Saya sudah buat yang tadi. Yang perbandingannya nih. Ini saya buat simpul fisherman. Sama tidak mas? Aduh ini agak sulit ya membedakannya. Bagian ini sih lebih kelilit mas. Kalau ada. Satu, dua. Ini masih sama. Dalam, luar. Oke. Aduh. Susah. Susah atau? Susah membedakan. Saya ambil coba satu karabiner. Sekilas terlihat sama nih. Masa dipakai. Oke. Tarik. Oke. Oke. Oke ya. Kita coba ya. Masa dipakai. Masa dipakai. Sampai ya. Kerja.